Kronologi ini berdasarkan final report yang diterbitkan pada tahun 1984 dan direvisi pada tahun 1986 oleh NTSB Amerika Serikat. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan Air Canada 797, salah satu tragedi penerbangan yang membuat dunia penerbangan menjadi lebih baik. Kita take off ke kronologi. Di sore hari yang cerah, tanggal 2 Juni 1983, Air Canada 797 akan terbang dengan rute Dallas, Amerika menuju ke Montreal, Kanada dan akan transit di Toronto, Kanada. Penerbangan Air Canada 797 ini akan menggunakan pesawat McDonnell Douglas DC-9 yang diproduksi tahun 1968 dan pada saat perjalanan dari Amerika menuju ke Kanada ini, pesawat telah mengumpulkan lebih dari 36 ribu total jam terbang. Pukul 16 lewat 25 sore waktu setempat, Air Canada 797 lepas landas dan mulai meninggalkan Dallas dengan membawa 41 orang penumpang dan 5 orang kru. Pesawat itu direncanakan akan terbang di ketinggian 33 ribu kaki. Kaptennya adalah Donald Cameron, usianya 51 tahun, beliau telah bekerja di Air Canada selama 17 tahun dengan 13 ribu total jam terbang. First officernya adalah Claude Wimet, 34 tahun, beliau telah bekerja di Air Canada selama 10 tahun dengan 5.650 total jam terbang. Pendakian dari Dallas menuju ke Toronto ini semuanya normal, hanya saja ketika pesawat ini setengah perjalanan menuju ke Toronto tempat transitnya pesawat tersebut, tiba-tiba kedua pilot mendengar suara letupan. Suara itu berasal dari sirkuit breakers yang berada di belakang kursi Kapten. Kapten kemudian melihat bahwa ada 3 sirkuit breakers yang terhubung ke toilet pesawat yang ternyata mengalami kemacetan atau kerusakan. Kapten mencoba untuk mengatur ulang sirkuit breakers, tapi tetap saja sirkuit breakers itu macet. Di waktu yang hampir bersamaan dengan macetnya sirkuit breakers, ternyata ada salah seorang penumpang yang mengeluhkan kepada krukabin bahwa ia mencium bau seperti plastik yang terbakar dari arah toilet. Krukabin yang khawatir terjadi kebakaran di toilet penumpang segera membawa tabung pemadam kebakaran dan menyemprotkannya ke toilet. Namun saat itu ia tidak mengetahui dari mana sumber api berasal. Dan pada saat itu ternyata menurut keterangan pramugari, mereka juga tidak melihat adanya api di dalam toilet. 11 menit setelah sirkuit breakers macet, krukabin melapor kepada Kapten bahwa ada kebakaran di toilet pesawat. Saat itu indikasinya adalah kemungkinan rokok yang tidak dimatikan di dalam toilet. Karena di tahun 1980-an, rokok masih diperbolehkan di dalam pesawat. Sejak saat itulah, Kapten meminta First Officer dan krukabin untuk bergantian memeriksa di lokasi sekitar toilet pesawat. Asap semakin tebal, bau menyengat menyebar ke seluruh kabin. Beberapa komponen pesawat tidak berfungsi. Krukabin sangat khawatir dan mereka mulai memindahkan penumpang yang duduk di dekat toilet ke kursi bagian depan, sejauh mungkin dari asap. Kelistrikan pesawat mulai tidak berfungsi meskipun pesawat ini memiliki cadangan, tapi saat itu ternyata peringatan utama di pesawat menyala. Pesawat mulai kehilangan sistem navigasinya. Maka Kapten menghubungi ground controller Air Canada terdekat untuk menginformasikan bahwa pesawat ini harus segera turun. Beberapa instrumen pesawat kembali mati. First Officer yang sejak awal bergantian tugas dengan krukabin untuk memeriksa di sekitar lokasi toilet pesawat, akhirnya memutuskan untuk kembali ke ruang kokpit. Nah saat itu First Officer mengatakan bahwa pegangan pintu toilet terlalu panas dan ia tidak bisa memeriksa ke dalam toilet. Ketika First Officer masuk ke ruang kokpit, ia langsung duduk di kursinya dan menghubungi ground controller Air Canada. Dan ia mendeklarasikan, Mayday, 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 telah terjadi kondisi darurat di penerbangan Air Canada 797. Pesawat ini harus segera mendarat darurat. Saat itu First Officer juga menambahkan informasi kepada ground controller bahwa telah terjadi kebakaran di dalam penerbangan 797. Kedua pilot akhirnya memutuskan untuk mendarat darurat di Bandara Cincinnati. Bandara itu terletak sekitar 46 km dari posisi pesawat. Sejak saat itu, Kapten berusaha untuk menurunkan ketinggian pesawat ke 1.500 meter. Walaupun beberapa kontrol penerbangan tidak berfungsi, tapi Kapten masih bisa mengandalkan elevator untuk penurunan pesawat secara aman. Kapten berkonsentrasi untuk upaya pendaratan pesawatnya. Sementara, kondisi di kabin penumpang semakin parah karena asap bergerak maju sehingga membuat para penumpang kesulitan bernafas. Selain asap, bau menyengat juga terus tercium di kabin penumpang. Mengutip pernyataan Kapten Cameron di Aircraft Investigation, ia menyebutkan pada saat kondisi asap semakin tebal di kabin penumpang, ia tidak bisa menurunkan masker oksigen karena itu akan sangat berbahaya bagi para penumpang. Karena masker oksigen digunakan pada saat pesawat mengalami dekompresi, bukan pada saat pesawat mengalami kebakaran. Setelah Kapten memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara Cincinnati, untuk pertama kalinya Kapten berhasil menghubungi Ground Controller dari Bandara tersebut. Kapten mengumumkan kondisi darurat dan kontroller memberikan instruksi agar pesawat itu mendarat di runway 36ILS. Hanya sedikit sekali informasi yang bisa disampaikan dari kru penerbangan 797 kepada Ground Controller. Pertanyaan seputar berapa jumlah penumpang dan berapa banyak bahan bakar yang dimiliki oleh penerbangan 797 tidak dijawab. Karena kru penerbangan 797 menyatakan tidak memiliki waktu. Asap pekat mulai memasuki kokpit dan saat itu kedua pilot sudah tidak lagi bisa melihat kondisi di kokpit dan juga kondisi di luar pesawat. Kru penerbangan 797 benar-benar harus dipandu oleh kontroller. Asap dan panas semakin tidak terhindari. Banyak penumpang sulit bernafas, pandangan dan pendengaran tidak jelas. Mereka yakin bahwa mereka tidak akan selamat di penerbangan itu. Beberapa penumpang bahkan ada yang bersiap-siap dengan mengambil kartu identitas atau benda-benda yang bisa diidentifikasi jika memang kondisi terburuk terjadi pada penerbangan 797. Pesawat semakin dekat dengan runway dan saat itu juga mereka terus dipandu oleh kontroller. Sehingga pada pukul 19 lewat 20 malam waktu setempat pesawat itu akhirnya berhasil touchdown. Namun saat roda pendaratan menyentuh runway terjadi hentakan yang sangat keras. Pesawat itu masih terus meluncur dan akhirnya berhenti. Banyak penumpang yang berpikir bahwa kondisinya sudah aman, mereka akan selamat. Namun mereka salah karena ternyata asap tebal itu membuat mereka kesulitan untuk melepas sabuk keselamatan. Asap tebal itu juga membuat mereka kesulitan untuk bergerak dari kursinya. Dan asap tebal itu membuat mereka tidak bisa melihat di mana posisi pintu pesawat. Salah seorang kru kabin berhasil membuka pintu pesawat. Layanan kedaruratan yang sudah standby di dekat runway 36 sejak awal deklarasi kondisi darurat yang disebutkan oleh pilot penerbangan 797. Sangat kaget ketika melihat pintu itu dibuka kemudian kondisi kabin penumpang itu terlihat gelap. Sebagian penumpang berhasil turun dan segera menjauh dari pesawat. Di tempat lain, di kokpit pesawat, kedua pilot masih menyelesaikan tugas mereka yaitu memeriksa daftar akhir. Setelah selesai, First Officer kemudian berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan keluar dari jendela kokpit. Setelah itu First Officer berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan lompat dari jendela kokpit. Jaraknya sekitar 5 meter dengan landasan. Setelah lompat, ia kemudian lari menjauh dari pesawat. Ia berlari menuju ke arah pemadam kebakaran. Di saat itu, pemadam kebakaran sedang berjuang untuk menyemprotkan air dan juga busa ke pesawat karena mereka khawatir terjadi kebakaran atau ledakan di pesawat. Hanya beberapa saat setelahnya, First Officer menyadari bahwa Captain masih berada di kokpit. Ia melihat Captain sepertinya linglung. Lama-kelamaan Captain terlihat tidak sadarkan diri. Ia ingin menyelamatkan Captain dan ia mengatakan kepada pemadam kebakaran untuk segera menyemprotkan air dan juga busa ke ruang kokpit. Busa dan air yang dingin itu berhasil kembali menyadarkan Captain. Hingga kemudian Captain beranjak dari kursinya. Ia menyelamatkan dirinya dari jendela kokpit dan lompat. Setelah itu, ia berusaha berlari. Namun ternyata, 90 detik setelah pesawat itu mendarat, terjadi kebakaran di dalam kabin penumpang. Api berasal dari bagian belakang pesawat yang kemudian terus menyebar ke arah depan. Captain Cameron menjadi orang terakhir yang turun dari pesawat dalam kondisi hidup. Setelah peristiwa itu, diketahui 23 orang meninggal dunia akibat terjebak di dalam kabin penumpang yang terbakar. Sisanya selamat, namun dalam kondisi luka-luka. Penyebab kecelakaan menjadi misteri yang menakutkan bagi banyak orang. Investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab dari terbakarnya penerbangan 797. Tim investigasi melakukan pemeriksaan terhadap bagian-bagian pesawat, barang-barang atau benda-benda yang berada di dalam toilet, kabel-kabel listrik atau saluran-saluran di pesawat, dan bahkan NTSB melakukan uji coba. NTSB bekerja sama dengan FBI dan juga para ahli. Namun semua itu tidak membuahkan hasil. Mereka tidak pernah mengetahui dari mana sumber api itu berasal. Setelah tidak menemukannya sumber api di penerbangan 797, tim investigasi ini justru mendapatkan kabar dari tim medis. Tim medis melaporkan bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan pada beberapa korban. Dan mereka menemukan adanya cyanida, florida, dan karbon dioksida yang tinggi di dalam darah para penumpang yang tidak selamat. Setelah meninjau semua informasi, maka NTSB membuat laporan akhir yang kemudian dirilis 1 tahun setelah terjadinya kecelakaan. NTSB menyebutkan sumber asap tidak pernah diidentifikasi oleh kru kabin atau first officer. Bahkan Captain tidak menanyakan lokasi pasti kebakaran. Menurut NTSB, seharusnya Captain bisa mendaratkan pesawatnya di bandara Louisville, bukan di Cincinnati. Captain juga mendapatkan protes dari industri penerbangan dan beberapa pilot. Mereka menyatakan seharusnya Captain melakukan penurunan 5 menit lebih cepat. Namun ternyata beberapa bulan kemudian, asosiasi pilot mengajukan petisi membela Captain Cameron dan kru penerbangan 797. Nah, hal itu berdampak pada revisi laporan akhir yang dibuat oleh NTSB. Revisi laporan akhir itu juga dilakukan setelah first officer membuat pembelaan mengenai situasi penerbangan. Nah, first officer menyebutkan bahwa bukan masalah jarak, tapi masalah penurunan yang aman. Sehingga kedua pilot ini telah melakukan perhitungan dan akhirnya bandara Cincinnati adalah tempat yang cocok untuk melakukan pendaratan yang aman. Hasil revisi dari laporan akhir yang dikeluarkan NTSB memang tidak lagi menyalahkan Captain. Tapi waktu evakuasi dan keputusan untuk mulai penurunan ketinggian saat kondisi api terjadi berkontribusi menurut NTSB. Dan NTSB tetap memegang pernyataan itu hingga 20 tahun kemudian. Rekomendasi dikeluarkan oleh NTSB setelah tragedi penerbangan Air Canada 797. Di antaranya adalah agar alat detektor asap dipasang di toilet. Pramugari harus dilengkapi peralatan keselamatan saat melakukan pemeriksaan kebakaran seperti masker dan oksigen. Kru kabin juga harus mendapatkan pelatihan tambahan. Kru harus membagikan handuk basah, meminimalkan efek asap beracun, memberi tahu penumpang mengenai pintu darurat di dekat sayap, dan lampu di lantai pesawat yang akan memandu penumpang ke pintu pesawat sehingga penumpang bisa keluar meskipun dalam kondisi gelap. Kapten Cameron dan seluruh kru penerbangan 797 mendapatkan 6 penghargaan atas aksi heroiknya. Namun mereka masih dihantui oleh mimpi buruk dan perasaan bersalah. Mereka merasa bertanggung jawab atas penumpang yang tidak bisa diselamatkan. Meskipun mereka sudah melakukan segala upaya terbaik, namun faktanya banyak penumpang yang tidak selamat. Itulah informasi dari channel Tamara Delft mengenai penerbangan Air Canada 797. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Hai halo Delvers, ini waktunya aku untuk bacain komen kalian dari video pendaratan darurat CityLink. Yang pertama adalah dari Kak Muharram JR. Rest in peace almarhum Captain Boy Awalia, terima kasih atas penerbangannya dulu di Lion Air 2015. Saya adalah salah satu penumpang yang pernah dibawa oleh Captain Boy di Maskapai Lion 26 Desember 2015 lalu. Yang berikutnya dari Pak Kresno Adiwibowo. Saya pertama kali bertemu dengan almarhum Captain Boy pada saat almarhum masih First Officer CN-235 di Merpati Nusantara Airlines atau MNA pada sekitar tahun 1995. Rest in peace, Cap. Yang berikutnya dari Kak Novi Tadwi. Pas bagian closing langsung nyesek banget, Kak. Benar-benar sampai ke hati. Insya Allah lantunan doa tercurah dari seluruh rakyat Indonesia, terutama keluarga, kerabat, para penumpang yang pernah diantarkan oleh Captain Boy. Beliau gugur saat mencari nafkah. Insya Allah surga untuk Captain Boy. Amin. Amin. Dan yang terakhir adalah dari Kak Rian Rizki. Rest in peace almarhum Captain Boy. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Husnul Khatimah termasuk golongan syahid yang berjuang mencari nafkah dan dedikasi pekerjaan. Terima kasih apresiasi kepada kopilot yang berhasil mengambil alih kontrol pesawat dan mendaratkan pesawat dengan selamat. Sebuah keputusan yang tepat untuk keselamatan baik penumpang maupun pesawat. Terima kasih juga kepada seluruh kru kabin dan terima kasih kepada seluruh penumpang. Tetap tenang dan penuh kemakluman pasca kejadian ini. Tidak ada keributan akibat RTB ini. Terima kasih banyak Kak Rian Rizki, komennya aku pin. Karena ini adalah sebuah apresiasi untuk seluruh pihak yang saat itu berada di penerbangan CityLink Indonesia. Terima kasih juga kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng, notifikasi dan di komen-komen di bawah sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.